Hai hai teman-teman gimana kabarnya pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mewarnai gradasi menggunakan crayon gribble ini crayon gribble biasa ya bukan crayon gribble artis yang 18 warna Oke ini adalah request dari Kak Rini Zaini ya yang request kation pakai crayon gribble biasa dong jangan yang gribble artis Oke sebelumnya kita buka dulu dan warnanya udah saya rapikan ya jadi saya rapikan sesuai dengan warna gradasi disini ada warna biru warna hijau gradasi hijau terus yang selanjutnya ada hitam warna abu-abu dan putih kemudian ada warna coklat warna ungu warna pink warna til oren kemudian ada warna merah oren yellow oren dan yellow Oke sebelum kita mewarnai gambar saya akan menjelaskan dulu bagaimana nanti cara gradasi warnanya dan satu tips dari saya kalau kita pakai crayon nanti kita kembalikan lagi urutannya nih biar nanti kita biar pakenya tuh gampang ya nggak bingung jadi setelah kita dipakai kita susun lagi ke susunan yang kita susun di awal Oke kita geser dulu dan temen-temen bisa lihat di sebelah kiri ada kotak enam kotak yang enam kotak kecil yang nantinya akan saya isi dengan gradasi gradasi-gradasi warna yang ada di crayon ribel ini ya karena ada hanya ada 18 warna maka kita bikin enam kotak aja sebagai sampel jadi temen-temen nanti bisa menggunakan warna itu untuk mewarnai gambar yang yang pertama kita akan menggunakan warna biru jadi seperti ini ya kita menggunakan warna biru gelap yang paling gelap terus kita gradasikan ke biru yang paling cerah selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya ada warna hijau sama seperti warna biru tadi ya kita gradasikan dari warna hijau yang paling gelap ke warna hijau yang paling cerah Hai ini karena crayonnya crayon yang biasa atau bukan yang artis jadi kita pakainya langsung dicampur aja ya ditabrakin aja pelan-pelan nggak bisa diposok atau diblend pakai tangan karena biasanya akan pudar warnanya jadi langsung aja di goresin dari hijau yang paling gelap ke hijau yang paling cerah jadi tekniknya seperti itu ya Kak ya selanjutnya ada warna hitam sebenarnya warna hitam ini bisa dicampur dengan warna apa aja ya biasanya dia dipakai untuk area-area yang jauh dari cahaya bisa dicampur dengan biru boleh dengan hijau juga boleh dengan coklat juga boleh jadi tergantung nanti kita mau mewarnai untuk objek apa seperti itu kalau yang disini saya contohkan warna hitam dengan warna abu terus dengan warna putih kita gejarkan jadi satu ya ini bisa nanti bisa dipakai untuk warna batu contohnya ya karena aku enggak punya kuas jadi aku bersihnya pakai pisu ya teman-teman selanjutnya ada warna merah ini warna merah nanti digradasikan sama warna oranye disini ya untuk contoh aja sih warna merah juga bisa tuh digradasikan ke warna pink kalau disini pakai oranye dan terakhir warna ilu sebenarnya warna kuning ini juga bisa dicampur dengan warna hijau juga boleh biasanya kalau warna-warna cerah ya seperti warna kuning dan warna putih itu biasanya dipakai di bagian yang paling dekat dengan cahaya seperti itu selanjutnya ada warna warna ungu ini karena ungu nya cuma ada satu ya jadi kita campur aja dengan warna pink warna pink terus kita kombinasikan lagi dengan warna fil oranye ini juga bisa dicampur-campur nih fil oranye ini bisa dicampur dengan coklat juga boleh dan kuning juga masuk seperti itu ya teman-teman ya jadi kotak-kotak yang seperti ini 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 nanti bisa nih dipakai dulu nih kalau teman-teman bingung mau gradasinya gimana kita bikin kotak-kotak kayak gini biar kita tahu nih ini bagus nih dicampur dengan ini ini terakhir warna coklat coklatnya cuma ada dua ya jadi kita blend langsung nih kita campur dari coklat yang tua sama yang coklat kekuningan kalau ini saya sebutnya oke seperti ini ya teman-teman ya untuk meningkat waktu jadi aku skip aja buat gambar pakai spidolnya langsung kita warnai nanti kita warnai warna yang rumput-rumput daun-daun pohon ini dengan warna ini dengan warna hijau ya yang ini hijaunya kayak gini nih udah ada isinya nih jadi bisa hijau bisa punggu juga boleh untuk warna daun nanti bisa dipakai untuk batang pohonnya kita pakai warna coklat jadi kayak gitu ya untuk airnya kita pakai warna biru ya terus untuk langit kita pakai warna oranye jadi kita acuannya dari gradasi yang telah kita bikin sebelah kiri langsung saja temen-temen kita akan mewarnai dari warna hijau-hijau dulu ya kita pakai contoh gradasi yang ada di sebelah kiri Oke buat temen-temen temen-temen yang suka dengan video ini jangan lupa tetap dukung channel ini ya dengan cara like subscribe dan nyalakan loncengnya Oh iya untuk crayon jenis ini menurut saya ini crayonnya lebih kering ya daripada yang jenis artis jadi untuk temen-temen yang mau menggradasikan warna dengan crayon yang biasa temen-temen bisa pelan-pelan aja enggak usah terlalu menekan saat mencampur warnanya karena nanti bisa menglepas banyak yang selamat menikmati 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 Kita gunakan warna yang sama yaitu warna ungu dan warna pink Untuk warna daratan kita akan gunakan warna radasi hijau Yang akan dikombinasikan dengan warna coklat kekuningan Jadi kita akan gradasikan dari kiri ke kanan Dan untuk daratan yang sebelah kanan kita gradasikan dengan warna yang sama dari arah kanan ke kiri Seperti itu ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gradasi warna hitam dan abu-abu Saya gunakan untuk mewarnai batu-batu yang ada di pinggir-pinggir air terjun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!